Dikisahkan pada akhir zaman S, muncullah sesuatu yang misterius, sesuatu yang tak terjelaskan, sesuatu yang datang dari luar bumi Diketahui bahwa sesuatu tersebut adalah sebuah mesin yang mana hanya memiliki satu tujuan yaitu mengubah manusia menjadi jahat Kemelaratan Meraja Lela, kematian tak terhingga, sampai pada suatu hari seorang kesatria datang Sang kesatria menyatukan seluruh umat manusia dan bersama-sama mereka menyegel mesin jahat di dalam perut bumi Berabad-abad kemudian, benda yang disebut The Machine atau Mesin hanya menjadi dongeng dan mitos yang tertulis dalam sebuah kitab Meskipun demikian, para biarawan yang merupakan keturunan kesatria bersatu dalam persaudaraan, mendedikasikan diri untuk menjaga kitab tersebut Mereka bersumpah untuk melakukan segala cara agar mesin tidak bangkit, sehingga mengulang malapetaka yang menimpa dunia Namun, siapa sangka, di masa depan upaya yang mereka lakukan selama ini akan sia-sia akibat ulah manusia sendiri Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Tuku Gusto Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tetaplah semangat wahai temanku Karena badai pasti berlalu Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Mutant Chronicles Film ini dirilis pada tahun 2008, disutradarai oleh Simon Hunter, serta dibintangi oleh para aktor Yang sepertinya sudah kenalan, tapi lupa nama karena maklum sudah tua Baik tidak usah berlama-lama, langsung saja siapkan kopinya Dan selamat menyaksikan video Alur Cerita Ya, di masa depan, di tahun 2707, hampir semua manusia tidak mengingat tentang keberadaan mesin Kini empat perusahaan, disebut corporation berkuasa di bumi Mishima, menguasai Asia Timur Bauhaus, menguasai wilayah Eropa dan Timur Tengah Imperial, menguasai Afrika dan Australia Dan Capitol, menguasai hampir seluruh benua di wilayah Barat Sumber daya alam membuat keempat corporation terlibat dalam pertempuran yang tiada akhir Salah satu perang terjadi di wilayah Eropa Bauhaus mempersiapkan suatu serangan ke perbatasan Capitol Tanpa menyadari bahwa mesin berada tepat di bawah kaki mereka Menanti untuk dibebaskan Bauhaus menggempur tanpa ampun dengan menggunakan artileri Komandan Bauhaus, Steiner, memerintahkan prajuritnya bersiap Melancarkan serangan terakhir untuk meraih kemenangan mutlak Sementara komandan Capitol, Nathan, menyemangati para prajuritnya Untuk tetap bertahan sekuat tenaga Meskipun situasi dan kondisi mereka sangatlah buruk Ditampilkan juga seorang sersan yang biasa disapa Hunter Sedang mengumpulkan dog tech para prajurit yang telah gugur sebagai penghormatan Lalu dia melaporkan tentang senjata berat dan serangan musuh yang akan datang Semua pun mulai minum sembari mengumpulkan keberanian Tapi tidak terlalu mengerti apa yang sebenarnya mereka perjuangkan Karena pada kenyataannya tidak ada yang benar-benar menyukai corporation Beberapa saat kemudian, kedua kubu masih terus saling melancarkan serangan Yang mana membuat semakin banyak korban berjatuhan Pada suatu momen, Hunter dan Nathan saling menyelamatkan satu sama lain Lalu pertempuran pun menjadi semakin sengit Dan semakin banyak ledakan-ledakan yang terjadi Yang bahkan mengenai lubang tempat di mana mesin jahat dikurung Tidak ada seorang pun yang menyadari hal ini Sosok menyerupai manusia merayap keluar dari lubang Lalu menyelinap ke belakang garis pertahanan Capitol Dan mulai membantai para prajurit Baik dari kubu Capitol maupun Bauhaus Nathan dan Hunter masih terus melanjutkan pertempuran Mereka memang menemukan mayat prajurit dalam kondisi yang mengerikan Tapi masih mengira bahwa itu adalah perbuatan tentara musuh Sampai akhirnya mereka bertemu langsung dengan Stanner Meluapkan amarah dan saling menuduh satu sama lain Tiba-tiba saja di tengah pertengkaran tersebut Makhluk-makhluk dari lubang atau selanjutnya saya sebut mutan muncul Dan dengan cepat membantai para tentara Menggunakan lengan setanjam pedang Para tentara yang masih bertahan Kini bahu-membahu untuk menghentikan serangan mutan Saat kapal pengangkut datang Segera Hunter membawa prajurit yang terluka Bernama Jesus untuk diamankan Karena seseorang harus melindungi Maka Nathan berinisiatif untuk mengemban tugas tersebut Dengan menembaki para mutan tanpa ampun Sampai dengan pelurunya habis Sayangnya, tak lama berselang Pesawat pengangkut pun pergi meninggalkan Nathan Dan segera Setelah itu dia ditangkap oleh mutan Beberapa minggu kemudian Siaran televisi memberitakan tentang serangan mutan Kabar ini juga telah sampai ke telinga Brotherhood Keturunan Kesatria Nahdan Pemimpin mereka bernama Sam Bersama asistennya Severian Memasuki ruangan rahasia Dimana kitab bernama Chronicle disimpan Diketahui bahwa kitab tersebut Ditulis langsung oleh Nahdan Salah satu kalimatnya menerangkan bahwa Musuh umat manusia atau mutan Membawa korban perang ke mesin Untuk diubah menjadi makhluk yang brutal Seperti mereka Hal lain yang juga disebutkan dalam kitab adalah Tidak ada pasukan yang mampu mengalahkan para mutan Karena mereka terlalu kuat Namun ada ramalan yang mengatakan Akan datang seseorang yang terpilih Menjadi penerus Nahdan Untuk menghancurkan mesin Adegan kemudian berpindah Menampilkan Sam menghadiri pertemuan Dengan para petinggi korporation Pada momen ini Mereka membicarakan tentang para mutan Yang telah menaklukkan beberapa kota besar Dalam hitungan hari Pemimpin kapital Konstantin Memerintahkan agar evakuasi Segera dimulai Namun Sam mengungkapkan keberatannya Karena pesawat yang korporation miliki Tidak mampu menampung semua warga Sehingga mereka yang ditinggalkan Akan dibantai dan diubah menjadi mutan Ditambah lagi makhluk ini tidak akan puas Hanya menaklukkan satu planet Sehingga pasti mereka akan menemukan cara Untuk mengejar manusia ke planet lain Menurut biarawan itu Melawan adalah satu-satunya solusi Dia meminta agar diizinkan Membentuk tim untuk menyusup ke dalam lubang Agar bisa menghancurkan mesin Tak memiliki pilihan Konstantin pun menyetujui rencana Sam Tapi perintah evakuasi ke Mars Tetap harus dijalankan Demi menyelamatkan spesies manusia Dia memberikan tiket evakuasi Sebagai imbalan bagi para pejuang Yang mau berpartisipasi dalam misi Karena dengan tiket tersebut Mereka dapat menyelamatkan keluarga Ataupun orang-orang terdekat Sam mengucapkan terima kasih Dan kemudian setelah Sam pergi Mutant pun datang menyerbu gedung Sementara itu Ditampilkan Hunter yang mendatangi Kediaman Nathan Dan dengan sangat berat hati Harus mengabarkan sebuah berita duka Tentu saja berita tersebut Membuat istri Nathan bersedih Wanita itu mengungkapkan Mustahil keluarganya dapat bertahan hidup Karena tak mendapatkan tiket evakuasi Hunter yang menyesal Karena tidak bisa melakukan apapun Akhirnya memutuskan Untuk minum-minum di sebuah bar Demi menenangkan diri Tiba-tiba saja Sam datang menghampiri Dan menawarkan kesempatan Untuk menyelamatkan umat manusia Pada awalnya Hunter menolak Karena menganggap Manusia tak layak Untuk diselamatkan Namun Sam tetap yakin Dan meninggalkan tiket evakuasi Hunter pun berubah pikiran Kemudian menggunakan tiket tersebut Untuk menyelamatkan Keluarga Nathan Beberapa hari kemudian Pertemuan diadakan Yang mana terungkap Bahwa Sam telah berhasil Mengumpulkan seluruh anggota Yang merupakan Prajurit-prajurit tangguh Dari seluruh dunia Mereka adalah Kopral Jesus Kapten John Kopral Valerie Duval Kopral Juba Kim Woo Komandan dari Bauhaus Stainer Jaguan kita Hunter Dan yang terakhir adalah Asisten Sam Yang pendiam Bernama Severian Dalam pertemuan tersebut Mereka dijelaskan Bagaimana cara Menghancurkan mesin Untuk melakukannya Mereka harus memasuki Terowongan bawah tanah Lalu menggunakan Sebuah peledak khusus Yang nantinya Akan ditempel pada mesin Dan diaktifkan dengan kunci Tidak adek mengetahui Lokasi kunci yang dimaksud Namun Sam yakin Kitab akan menunjukkan Dalam perjalanan Hal lain yang masih Belum dipahami Adalah cara menghadapi Mutan dalam pertempuran Yang mana kali ini Stainer mengambil alih Membawa rekan-rekan Menuju sel Dimana salah satu Mutan yang tertangkap Dikurung Serangan biasa Memang tidak akan mempan Terhadap Mutan Namun peledak Berbahan khusus Atau tembakan Serta serangan pedang Di area kepala Akan sangat berdampak Ini dipraktekan langsung Oleh Severian Dengan penuh ketenangan Beberapa waktu kemudian Ditampilkan semuanya Bersiap Sebelum keberangkatan Beberapa dari mereka Mengucapkan selamat tinggal Kepada kehidupan masa lalu Saya memanjatkan doa Kepada Tuhan Sedangkan Severian Mempersiapkan diri Dalam mode tempur Setelah menerima pedang suci Para pejuang pun Memulai petualangan Dengan menggunakan Pesawat pengangkut Dalam perjalanan Para pejuang Membicarakan tentang Tiket evakuasi Duval memberikan Tiket tersebut Kepada anak-anaknya Kim memberikan Kepada seorang Wanita cantik Yang tidak dikenal Sementara John menolak tiket Karena keikut Sertaannya Dalam misi Benar-benar tulus Untuk menyelamatkan Umat manusia Tiba-tiba saja Sang kapten Melihat beberapa Pesawat pengungsi Yang meninggalkan Bumi Namun salah satu Di antara pesawat Diketahui Terbang semakin mendekat Dan itu adalah Sesuatu yang Tidak wajar Kapten mencoba Melakukan kontek Namun sama sekali Tidak ada respon Sampai akhirnya Terjadi tabrakan Yang memaksa Para pejuang Menyelamatkan diri Dengan Menggunakan Kapsul Kesialan belum berakhir Sampai disitu Karena saat Pendaratan Kapsul mereka Menghantam Sebuah gedung Hampir semua pejuang Hanya mengalami Luka ringan Namun tidak Dengan kapten John Menyadari bahwa Dirinya Tak mampu lagi Melanjutkan John Meminta sebuah Granat kepada Hunter Untuk mengakhiri Segalanya Beberapa waktu kemudian Kelompok pejuang Melewati sebuah kota Yang telah ditaklukkan Oleh mutan Mereka memutuskan Melewati jalur ini Karena menurut petunjuk Pintu masuk ke lubang Sudah tak jauh lagi Dan akan lebih mudah Jika mereka Menghindari Para mutan Dengan berjalan Keluar masuk gedung Di sana Mereka juga sempat Menyaksikan Para penduduk Yang masih tersisa Sedang melakukan evakuasi Hunter menyadari Ada yang tidak beres Karena dua tentara Meminta bayaran Meski para penduduk Sudah memberikan Tiket evakuasi Merasa marah Hunter pun Segera mendatangi Dan tanpa Berbahasa basi Salah satu tentara Segera dihabisi Hal ini membuat Tentara lainnya Menjadi takut Dan akhirnya Para penduduk pun Diizinkan masuk Ke pesawat Apa yang dilakukan Hunter tidak salah Tapi tidak bisa dibenarkan Karena berpotensi Mengganggu misi Namun Hunter Tidak peduli Sebab ketidakadilan Harus dilenyapkan Dari muka bumi Malam harinya Para penjuang Berhasil mencapai Sebuah gereja Kitab menyebutkan Bahwa Disana ada Terowongan rahasia Yang mengarah Ke lokasi mesin Namun sebelum itu Mereka harus melewati Reruntuhan Kota masa lalu Yang telah terkubur Dimana mereka Merasakan Ada sesuatu Yang mengintai Beberapa waktu kemudian Para penjuang menemukan Elevator tua Yang mana Lokasinya sangat cocok Dengan petunjuk Menurut perhitungan Sam Mereka harus turun Sebanyak 60 lantai Pada momen ini Kim memutuskan Untuk berjaga Selagi rekan-rekannya turun Demi memastikan Tak ada yang mengganggu Setelah turun 60 lantai Sam merasa Kebingungan Karena tidak menemukan Pintu yang dimaksud Hal ini Memaksa biarawan tersebut Untuk membuka Kembali kitab Sampai-sampai Tidak menyadari Pengamannya lepas Sehingga Membuatnya terjatuh Untungnya Sam mendarat tepat Pada pijakan Namun saat Merasa sudah aman Tiba-tiba saja Para mutan Datang menyerang Pertempuran sengit pun Tak terhindari Meskipun kalah jumlah Tapi kelompok pejuang Tak menyerah Dan terus melakukan Perlawanan Hal yang sama Juga dialami Kim di atas Para mutan Datang dari segala arah Dan sekuat tenaga Kim berusaha bertahan Sampai akhirnya Elevator tempatnya Berpijak runtuh Kim Woo Tidak menyerah Bahkan Di saat terakhir Dia telah menyiapkan Granat Mengorbankan diri Untuk menyelamatkan Rekan-rekan Dari serbuan Para mutan Kematian Kim Kematian Kim Membuat Duval Bersedih Karena mungkin Kedekatan telah terjalin Di antara mereka Namun tidak ada waktu Berlama-lama Dalam duka Karena yang terpenting Adalah Menyelesaikan misi Agar kematian Kim Tidak sia-sia Sementara itu Sam membuka Kembali kitabnya Untuk menemukan Petunjuk Yang mana Hal ini Membuat Hunter Bertanya-tanya Tentang Seistimewa Apa kitab tersebut Sebagai informasi Hunter adalah Seorang yang Tidak memiliki Keyakinan Jadi semua Yang tidak nyata Itu hanyalah Mitos baginya Sam menjelaskan Ini semua Bukan tentang kitab Tapi tentang iman Hanya iman Kepada Tuhan lah Yang akan membawa Kemenangan bagi mereka Atas kejahatan Sam juga menjelaskan Bahwa imannya lah Yang membantu Memahami Petunjuk-petunjuk Dalam kitab Bisa membiarkan Salah satu Rekan seperjuangan Diubah menjadi Munster Akhirnya Hunter pun Memutuskan Berpisah Dari kelompok Hunter kemudian Turun ke dasar Teruongan Dan secara Diam-diam Menghabisi Mutant yang menyeret Nathan Pada momen ini Nathan merasa lega Ketika mengetahui Anak dan istrinya Sedang menuju Ke Mars Hunter sebenarnya Juga ingin Mengeluarkan sahabatnya Dari tempat itu Namun sepertinya Nathan tak mampu Bertahan Bahkan nyaris Tak sadarkan diri Sampai akhirnya Nathan meminta Hunter Untuk mengakhiri Penderitaan Setelah menitipkan Sebuah pesan Kepada keluarga Dengan menahan Emosi di dada Hunter melanjutkan Misi Untuk menyelamatkan Umat manusia Yang mana juga Menjadi harapan Nathan Adegan kemudian Menampilkan Kelompok pejuang Yang secara Diam-diam Melintasi Semacam Jembatan sempit Sesuatu Jatuh dari atas Yang mana Menarik perhatian Para mutan Ini juga Menyebabkan Stainer jatuh Dan segera Diserang Sebenarnya Sam Memerintahkan Untuk terus Melanjutkan Namun Para pejuang Menolak Sehingga Memutuskan Untuk terjun Bersama Dan melakukan Perlawanan Karena Inilah Yang membuat Mereka Masih merasa Sebagai manusia Ya Semuanya Berjuang Dengan gagah Berani Namun Lagi-lagi Kalah dalam Jumlah Membuat Mereka Kewalahan Ditambah Sang biarawan Juga berhasil Ditangkap Oleh para mutan Untuk diseret Menuju Mesin Saat Hunter tiba Semua sudah Terlambat Dia menemukan Doktek milik Jesus Lalu menghabisi Beberapa mutan Dia mendengar Semua penjelasan Tentang apa yang terjadi Dari Severian Ini cukup mengejutkan Karena setelah Bertahun-tahun Akhirnya Severian Mau berbicara Hunter kemudian Mengumpulkan Lembaran-lembaran kitab Dan meminta Severian Membacanya Untuk mendapatkan Petunjuk Namun Namun sayangnya Wanita itu Wanita itu Sama sekali Tidak bisa Memahami Karena dia Hanya percaya Hal ini Membuat Hunter Marah Sehingga Satu-satunya Solusi Adalah Improvisasi Bersama rekan-rekan Hunter menemukan Sarang mutan Dan secara Diam-diam Memasang peledak Di beberapa titik Yang mana Ledakannya Menghancurkan Hampir Sebagian besar Mutan Kesempatan ini Segera dimanfaatkan Hunter Untuk menyelamatkan Stainer dan Duval Yang terluka Diketahui bahwa Mesin memiliki Mekanisme yang aneh Dimana mutan Menempatkan orang-orang Pada putaran mesin Dan selama Perputaran tersebut Mereka secara perlahan Mulai berubah Menjadi mutan Meskipun terluka Tapi Stainer dan Duval Bertekad Untuk melanjutkan Perjuangan Severian dan Duval Kemudian turun Ke jantung mesin Sementara Hunter Dan Stainer Memegang talinya Dari atas Setelah ledakan terjadi Jalan keluar Tertutup Akibat runtuhan Kini giliran Para mutan Yang bangkit Dan menyerang Sehingga membuat Stainer Melakukan perlawanan Dan meninggalkan Hunter Yang kesulitan Menahan tali Di tepi lubang Stainer melakukan Pengorbanan terakhir Dengan meledakan diri Yang mana sekaligus Menghancurkan seluruh Mutan yang menyerang Sayangnya Ledakan tersebut Juga berdampak Pada Hunter Pria itu terpental Jatuh ke dalam lubang Dan kini terperangkap Pada mekanisme Mesin Jahanam Yang siap Mengubahnya Menjadi mutan Hal lain dari mesin Terungkap disini Diketahui bahwa Penyebab mutasi Adalah radiasi Yang dikeluarkan mesin Serta chip Yang ditanamkan Pada kepala Inilah yang dialami Tokoh utama kita Tapi beruntung Dia berhasil Melepaskan diri Saat proses Penanaman chip Di tempat lain Para pejuang wanita Berhasil mencapai Jantung mesin Dan tak lama kemudian Hunter datang Menghampiri mereka Lalu segera Menjelaskan Bahwa dirinya Hanya mengalami mutasi Namun masih Mempertahankan Kesadarannya Sebagai manusia Segera Mutan-mutan Mengetahui rencana Para pejuang Dan kembali menyerang Sementara Severian dan Duval Menghadapinya Hunter berusaha Menghubungkan mesin Dengan peledak kuno Hal yang masih Menjadi kendala Adalah Mereka masih Belum menemukan kunci Untuk mengaktifkan Peledak Sehingga Hunter mencoba Mempelajari Lembaran Dari kitab Tak berhasil Menemukan petunjuk Hunter bergabung Dengan pejuang wanita Dalam pertempuran Sementara Duval Berkorban Dengan meledakan diri Severian Akhirnya berhadapan Dengan gurunya Yaitu Sam Yang telah bermutasi Meski awalnya Sempat menguasai Pertarungan Namun pada akhirnya Wanita itu Tidak mampu Menghabisi gurunya sendiri Sehingga hal ini Dimanfaatkan oleh Mutan Sam Kini yang tersisa Hanya Hunter dan Sam Yang harus berhadapan Dalam duel terakhir Pertarungan tersebut Tidaklah mudah Karena mutasi Plus chip Membuat Sam Menjadi lebih kuat Dan lebih cepat Saat tumbang Hunter menyadari Bentuk pedang Severian Sangat mirip Dengan kunci Yang ada Pada lembaran kitab Hunter pun Segera bangkit Untuk menghajar Sam Menggunakan Dogtech rekan-rekannya Lalu menghabisi Mutan itu Sekaligus Memasukkan kunci Kedalam mesin Seketika seluruh tempat Seketika seluruh tempat itu Berguncang Dan bertransformasi Menjadi kapal antariksa Yang siap Lepas landas Sam tiba-tiba bangkit Kali ini Di saat terakhir Dia meminta Hunter untuk Yakin terhadap Tuhan Dan segera Pergi meninggalkan Platform tersebut Sebelum terlambat Ya Tak punya pilihan Hunter pun Segera mengikuti Arahan Dan jatuh Kedalam danau Lalu berenang ke tepi Film pun ditutup Dengan menampilkan Kapal antariksa Segera meluncur Meninggalkan kurungannya Menembus atmosfer Dengan tujuan Yang tidak diketahui Apakah kapal itu Akan kembali ke bumi Atau mungkin Malah menuju ke Mars Untuk menginvasi Para pengungsi Dan Tamat Bagi yang mata Dan pikirannya Tidak kuat Saya tidak menyarankan Untuk Menyaksikan film ini Secara utuh Karena Baik CGI I dan storynya Sama-sama Membingungkan Tapi sebagai Bapak-bapak Kang ngopi Dan kang cerita Saya harus tetap Profesional Sehingga menguatkan diri Menontonnya Sampai berkali-kali Meskipun Masih tidak paham Tapi apa yang saya ketahui Telah saya ceritakan Tapi jika kalian Membutuhkan sedikit tambahan Mari tetap terjaga Dan Seruput dulu Kopinya kawan Jadi di masa depan Tepatnya Tahun 2707 Manusia telah Menguras Hampir seluruh Sumber daya alam Di bumi Sebagian besar teknologi Menggunakan mesin UAP Dan sebagian besar Negara-negara Telah runtuh Digantikan oleh Perusahaan Atau corporation Yang dijalankan oleh Para kaum elit Yang kaya raya Sayangnya Dalam kondisi krisis Di tengah-tengah Sumber daya alam Yang semakin menipis Manusia bukannya Bersatu Menemukan solusi Tapi malah Berperang Untuk memperebutkan Sumber daya alam Yang tersisa Nah Disinilah Awal masalah dimulai Mesin jahat 6 Sebenarnya adalah Masalah lama Tapi orang-orang Di masa depan Menganggapnya Sebagai legenda Atau mitos Sehingga mulai dilupakan Begitu saja Seiring dengan Berkembangnya Teknologi Ya Kurungan atau segel The machine Akhirnya rusak Dan mendatangkan Malapetaka baru Bagi manusia Seorang biarawan Yang tergabung Dalam persaudaraan Kesatria Menceritakan tentang Leluhurnya Yang berhasil Menyatukan Seluruh umat manusia Dan berjuang Melawan mesin Di masa lalu Sampai akhirnya Berhasil menyegel Dan menguburnya Di perut bumi Nah Ini yang membuat Saya bingung Mengapa itu mesin Dikubur Bukan diledakan Oh Mungkin Ilmu pengetahuan Dan teknologi Masih sangat minim Tapi bagaimana Dengan kitab Bukannya si kesatria Telah menulis Semua petunjuk Lengkapnya Di dalam kitab Mulai dari Memasang peledak Sampai dengan kunci Terus terang Ini masih menjadi Misteri bagi saya Terus Hal aneh kedua Ternyata mesin Adalah kapal antariksa Ya Bagian ini Memang tidak aneh Karena mungkin saja Kapal tersebut Dikirim oleh Makhluk asing Dari galaksi lain Untuk memusnahkan Manusia Lalu menguasai bumi Tapi yang paling Membingungkan Adalah Di akhir film Kemanakah tujuan Kapal tersebut Karena jika diperhatikan Kembali Seolah-olah Itu kapal Menuju ke Mars Yang mana Menjadi lokasi Para pengungsi Saat ini Dan Jika memang Tujuannya adalah Mars Ini sama sekali Bukan happy ending Karena seperti yang Dikatakan oleh Brother Sam sebelumnya Mutan akan Menemukan cara Untuk mendatangi Planet-planet lain Sampai dengan Semuanya ditaklukkan Jadi ya Kemungkinan besar Setelah mengubah Seluruh manusia Di Mars Menjadi Mutan Maka mesin Akan kembali Ke bumi Untuk mengubah Sisa-sisa manusia Dengan kata lain Apa yang tertulis Pada kitab Dan apa yang Diakini oleh Sam Bisa dibilang Sesat dong ya Oke buat yang Belum tahu Film ini Diadaptasi Dari sebuah Permainan Paper Role Playing Games Yang rilis Pada tahun 1993 Oleh perusahaan Target Games Game ini Berlatar di dunia Pasca apokaliptik Ini sesuai dengan Suasana dunia Pada film Dimana bumi Terlihat lebih kosong Karena manusia Telah menyebar Ke planet-planet lain Di seluruh Tata surya Demi melarikan diri Dari bumi Yang mulai hancur Dan yang tersisa Di bumi Hanyalah corporation Yang bertempur Sampai akhir Demi menguasai Sisa-sisa Sumber daya alam Jika merasa Tidak asing Dengan kisah Ataupun Suasana Di film ini Tidak perlu khawatir Karena tidak ada Yang salah Dengan teman-teman Ya Gagasan para pejuang Bertempur Melawan gerombolan Mutan Demi menyelamatkan Bumi yang hancur Sangat cocok Dengan suasana Dunia Warhammer Konsep dasar Pertempuran Yang tiada akhir Pada dasarnya Sama Warhammer Sendiri Dikenal Karena suasana Suram Dimana kekerasan Dan keputusan Seringkali Dianggap Sebagai hal Yang umum Film Mutant Chronicles Juga menampilkan Elemen-elemen ini Dengan karakter-karakter Yang keras Dan adegan Pertempuran Yang intens Walaupun demikian Terdapat beberapa Perbedaan Dalam detail cerita Dan aspek dunia Antara universe Mutant Chronicles Dan Warhammer Jadi Meskipun ada Kemiripan tema Dan atmosfer Serta beberapa Elemen lain Mutant Chronicles Tetap memiliki Cerita Dan konteksnya Sendiri Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian Terima kasih buat yang sudah menyaksikan Silahkan memberikan komentar Bertanya Ataupun merequest Kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas Bisa lewat kolom komentar Atau buat yang malu-malu Bisa via DM ke Instagram saya Di Atteko Gusto Insya Allah Pasti akan dibaca Mari kita jadikan kolom komentar Sebagai sarana penambah wawasan Dan menciptakan jalinan persaudaraan Bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian Sehingga Menciptakan permusuhan Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara share, like, dan subscribe Karena dukungan dari kalian Sangat berharga bagi saya Demi perkembangan channel ini Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur Setiap hari Dadah 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 Terima kasih.